Sejumlah warga negara Indonesia atau WNI di Turki terdampak gempa bumi yang mengguncang di negara itu pada Senin 6 Februari. Gempa permahni Tudo 7,8 itu tak luput turut menghancurkan apartemen yang menjadi tempat tinggal mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Turki. Bahkan runtuhan bangunan sampai menimpa kaki dari beberapa WNI yang tinggal di sana. Diketahui sejumlah mahasiswa Indonesia tinggal di Kahraman Maras yang menjadi pusat gempa Turki. Kini sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 subat stadium. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Para mahasiswa itu meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya karena kondisinya rusak akibat gempa dasyat yang mengguncang wilayah Turki. Hamam, seorang mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia mengatakan bahwa di Kahraman Maras terdapat 60 mahasiswa asal Indonesia. Tetapi saat gempa terjadi yang ada di kota tersebut hanya 50 orang. Ia pun mengungkapkan kondisi para mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras dalam kondisi aman. Ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah itu. Beberapa di antaranya mengalami luka ringan, kaki memar, dan lecet serta ada yang pincang. Mahasiswa Indonesia yang berada di Kahraman Maras akan dievakuasi ke Angkara oleh KJRI. KJRI Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya